Halo teman-temanku semuanya selamat malam Ini malam teman-teman jam 21.20 menit ya Jadi tanggal 26 Juni 2024 Baru saja Saya melihat pertandingan Malaysia teman-teman ya Jadi saya lihatkan dulu nih teman-teman Di grup C ya Malaysia ketemu dengan Australia Jadi Australia itu ditahan imbang oleh Thailand ya pertandingan pertama Pertandingan kedua Australia ketemu Malaysia Nah ini nih Yang merubah Malaysia menjadi Di bawah Australia hari ini Di pertandingan pertama Malaysia mimpin ya Karena dia menang 5-0 atas Timur Leste Pertandingan kedua Malaysia kalah dari Australia 2-0 Dan Malaysia memiliki poin 3 Australia memiliki poin 4 Sekarang Australia di atas Malaysia Saya sempat bahas ini teman-teman di grup C ini Agak-agak seimbang kecuali Tungur Leste ya Ada Malaysia, Australia, Thailand Nah ini tiga Tiga tim ini ya Tim negara ini Ini seimbang teman-teman hari ini Jadi karena Malaysia sekarang turun Jadi poin 3 Berarti Australia naik Ini pun masih berlangsung terus nih Sampai nanti pertandingan ketiga Yang menentukan siapa yang akan lolos Ke fase semifinal ya Ini grup C Nah Terus ada grup B nih Grup B Vietnam mimpin ya teman-teman Dengan selisih gol Ini pun Masih Bisa geser-geseran nih Karena Kamboja Belum ketemu dengan Brunei Iya kan Vietnam menang 15-0 atas Brunei Kamboja kalah dari Vietnam Abungan kalah Seri ya Satu-satu Nah tinggal nanti Myanmar ketemu dengan Oh satu kali pertandingan lagi nih ya Myanmar ketemu siapa nanti Di pertandingan ketiga Ini akan kejar-mengejar nih ya Antara Kamboja dan Vietnam Nah begitu juga Grup A teman-teman Indonesia sama Laos Poinnya sama-sama dengan Enam poinnya Tapi Indonesia menang selisih gol 2 Ya Ini Ini belum ada yang pasti nih Tinggal satu kali pertandingan terakhir Nanti akan menentukan siapa yang lolos Jadi sehari ini masih kejar-kejaran Tuan-teman Indonesia ada dua peluang ya Untuk lolos Seri dan menang Kalau Indonesia kalah Indonesia nggak lolos Ya Maksudnya nggak Nggak jadi Pimpinan grup Hanya mencari Rahnat up terbaik Apakah nanti Yang ketiga skenario nya Atau satu dan dua Kalau saya berharap Indonesia ya Kalau nggak sering menang aja Dua targetnya itu Melawan-lawos di pertandingan Terakhir ini teman-teman Bisok ya Tanggal 27 ya Ini Benar-benar Imbang nih teman-teman Tiga grup ini Persaingannya Ketat-ketat nih Yang paling ketat lagi Di grup C ini Ada Malaysia Australia Dan Thailand Ini seimbang Tiga tim ini Nah nanti tinggal mana Yang akan ketemu dengan Timnas Indonesia Jika Timnas Indonesia Lolos Nah hitung-hitungan saya ya Karena ini main di Indonesia Indonesia tuan rumah Dengan materi yang ada Indonesia akan lolos teman-teman Indonesia akan lolos Nggak tahu Malaysia Malaysia bisa-bisa nggak lolos Karena Malaysia sebentar lagi Akan ketemu dengan Thailand Thailand kuat teman-teman Terbukti Thailand bisa nahan imbang Australia Sedangkan Malaysia Kalah dari Australia Nah tinggal terakhir Malaysia akan ketemu dengan Thailand Kemungkinan Malaysia Tidak lolos teman-teman Kemungkinan ya Ini hitung-hitungan saya Oke itu saja teman-teman Kabar terbaru Tentang timnas Indonesia Dan timnas Malaysia Karena ini salah satu Persaingan yang ketat Sekarang ditambah dengan Australia Nanti terus beritanya Di Buat Makan TV Sampai jumpa